Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat ValeonTV Gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya Oke, saat ini aku akan wisata kuliner Tepatnya di area dari Jalan Girila ya Yap, seperti kalian lihat Rame banget, swear Ini adalah bebek capai ya Bisa kalian lihat seperti ini kondisinya Oh iya, sekedar info Sekarang malam hari Jadi sekitar jam 10 malam Wih, wih, wih Dari tadi pengunjungnya men Dateng, silih berganti Asli, rame banget Ini adalah salah satu kuliner idola disini ya Ini tak tunjukin lebih dekat Jadi disini selain jual Nasi bebek, nasi ayam Juga jual penyetan Ya harganya cukup murah Penyetannya 8 ribu Sek Nih, kalian lihat lokasinya Nah, itu dia Bebek capai Nasi bebek, nasi ayam Nasi ati ampel lah Ya, semuanya Nasi tahu tempe penyet Juga ada Sekitar pesan dulu Mas, aku pesan ya Nasi ati ampel lah Ya, bungkus Wih, wih, wih Nampak lagi ada yang makan di tempat nih Ya, seperti kalian lihat Kayak gitu bebeknya Besar loh Salah lo tahu Semuanya sebelum digoreng Diiris-iris dulu Jadi biar merasuk Jadi saranku Kalau beli kayak gini tuh Enaknya digoreng agak kering Jadi cukup nikmat Uh, sambal kuningnya men Terbaik Swear Uh, kasih sambal juga Jadi disini paling enak itu Bumbu kuningnya Aku akui itu Jadi bumbu kuning disini tuh Bisa dibilang terbaik Best of the best Dibanding yang lain Ini lokasinya Terletak di pertigaan ya Pas Di ujung Disana juga tempat parkirnya loh Jadi kalau disini gak muat Parkirnya sampai kesana Oke Gimana nih murid kalian Lumayan ya Cukup nyaman Tempat duduknya juga banyak Udah yang jelas Pelayanannya cepat So jangan khawatir Nih nampak capai Lagi Menjuali Uh Padahal tadi penuh Sekarang tinggal ya Seperempat Bayangin coba Tinggal dikit Bebek ayam sama penyetannya Karena laris banget Oh ya Jam bukanya sendiri Dari jam habis maghrib ya Hmm Sampai habis Tapi biasanya Jam Sebelas Jam dua belas Udah habis Ya lumayan Ya lumayan cukup cepat Padahal lokasinya ada di perkampungan Seperti ini Tapi salut banget aku Emang rasa gak bisa bohong ya Kalaupun Bebek Meskipun lokasinya Di tempat yang terpencil Tapi kalau rasanya enak Hmm Orang pasti mencari Oke Jadi disini tuh terbaik banget Bubu kuningnya Sambalnya juga enak Karena apa Kita ngambil sambal dikit ya Itu udah pedes banget Wih Wih Gak habis pikir pokoknya Best of the best Nih kita lihat Seperti apa Nasinya men Coba kalian lihat Wih Tinggal separuh Satu Dua Tiga Wih Satu porsi Tiga entong ya Jadi banyak banget Nasinya Hmm Salut aku Karena di lain tempat itu Biasanya cuma dua entong Atau dua entong setengah Ini tiga entong Wih Wih Gili bener Pantesan rame Ya karena murah Dan rasanya itu enak banget Susaranku Kalau kalian melewat Di jalan giri layah Ya mau gue mampir Atau cari aja Di google map Bebek capai Seperti itu Sambalnya men Dibungkus Wih Wih Pedasnya itu loh Kecium sampai sini Hehehe Waduh Saking pedasnya Ya sambil menunggu pesanan Ini tak tunjukin suasana jalan Ya meskipun udah malem Tapi masih rame ya Meskipun ini ada di perkampungan Seperti itu Karena penduduknya padat merayap Hmm Siapa sih Yang pernah makan disini Mungkin kalau kalian tahu Ya mau gue tulis di kolom komentar Karena lumayan Udah cukup terkenal Bagi warga sekitar Ini adalah bebek langganan Seperti itu Nuh Kalau ngasih men Wih Salut aku Jadi meskipun disini ada Sambal banyak Terus bumbu kuning banyak Tetap diberi Lalapan ya Hmm Jadi cukup nikmat Makan kayak gini tuh Paling enak emang Pakai lalapan Hmm Iya sih Bener Oke Sembari menunggu pesananku dibuat Ya santai-santai aja Tuh Lalapannya disendiriin Yang seperti itu Kalau kalian bungkus Jadi enak Meskipun Nyampe rumahnya lama Ataupun rumahnya jauh Gak masalah Karena semua disendirikan Baik sambal Bumbu kuning Dan lalapan Nih contohnya Tuh ya kan Ya kayak gitu Jadi cukup praktis Oke Kita tunjukin sekitarnya Mungkin kalau kalian tahu Ini adalah jalan Giri layak Dimana penduduknya banyak Apalagi kalau malam Oh Mereka pada cari makan men Hmm So gak heran Bebek capa ini adalah Salah satu pilihan Bagi warga sekitar Wih Udah mengantongi Banyak sambal loh Hmm Iya sih Jadi nanti tinggal Ngambil gitu aja ya Praktis Oke Nunggu pesananku Nunggu pesananku Nyam 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 Wih Seperti ini main nasinya Tuh kayaknya lagi ada yang makan di tempat Hmm Tuh ya kan Ditaruh piring Kita lihat berapa entong Oh cuman dua entong ya Kalau makan di tempat Wah Wah Murahan bungkus nih Hahaha Aduh Kenapa nih Berarti enak ya Kalau yang bungkus Dapet nasi tiga entong Wih Yummy Wih antri men Dari tadi loh Lumayan Udah cukup lama Sepuluh menitan lah Hmm Tapi pengunjungnya masih berdatangan ya Ya salut sih Kita ajak jalan-jalan dulu Sembari menunggu Disinilah area parkirnya Wih Kita ada di giri lah ya Gang 5 Nah ini depan di sebelahnya Seperti itu So jangan khawatir Kalau kalian kesini Mau gue mampir aja Ini sekitarnya Nah di depan sini Ini kalau gak salah Ada tempat mie ayam juga Kalau siang Hmm Tapi kalau Pagi atau siang Disitu tutup Bebek capa ini Bukanya cuman Sore sampe malem hari Ya Seperti itu Oke Gimana nih menurut kalian Kira-kira tempatnya Strategis apa enggak Terletak di tepi jalan Pertigaan Ya tepat di ujung Tusuk sate Seperti itu Ya kalau kalian cari Ancer-ancernya ya Ini Giri layak Gang 5 Simple Tepat di sebelahnya Oke By the way Kalau makan di tempat Itu enaknya minum teh hangat ya Sweer Teh hangatnya itu loh Wow The best Coba kalian rasain sendiri Cukup nikmat Ya sebari menunggu pesanan Beginilah kondisinya Di Bebek capai Wow Rame men Sampai kesana itu tembus ke molin ya Alias ke Boabang Mungkin kalau kalian tahu Yang sering dipakai untuk pasar malam Ya seperti itu Oke Yaudah Mungkin segini dulu ya Review wisata kuliner malam Di kota Surabaya Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk like Share and subscribe Makasih udah nonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you guys Thanks for watching Sampai jumpa